Tiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di arah timur laut Kepulauan Berhala. Ketiga jenazah korban langsung dibawa petugas ke posko gabungan Nipah Panjang menyerahkan ke tim DVI. Sebelumnya tim gabungan juga menemukan satu jenazah korban di kawasan Sungai Sayang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kondisi tak bernyawa. Petugas masih terus melakukan pencarian terhadap empat korban hilang lainnya. Hari ini kita sudah berhasil menemukan lagi tiga orang korban, semuanya satu perempuan dan dalam keadaan meninggal dunia ditemukan pada 13.5 mile arah timur laut dari Kepulauan Berhala. Ditemukan pada pukul 11.12 hari ini dan berhasil kita evakuasi pada pukul 16.15. Jadi total untuk korban yang berhasil kita temukan sebelumnya berjumlah empat orang. Jaya masih dalam pencarian saat ini berjumlah empat orang lagi. Demikian. Sebelumnya kapal motor weekly Jaya Sakti yang berpenumpang 27 orang tenggelam di perairan Kuala Tungkal, Jambi, Sabtu Siang. Kapal tenggelam akibat dihantam ombak. Kapal diketahui berangkat dari kecamatan Nipah Panjang, Jambi dengan tujuan pelabuhan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kapal diketahui berdasarkan kecamatan Nipah about Dabo Singkep. Terima kasih.